Keberhasilan dan kesuksesan Lesti Kejora memenangkan empat nominasi di acara penghargaan SCTV Music Award 2023, pembuat banyak sahabat dekatnya terharu dan bangga dengan prestasi Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu. Terutama, dari kalangan penyanyi dangdut Indosiar, baik itu diajang di Akademi, Liga Dangdut Indonesia, Dewan Juri, Jebolan maupun lainnya. Untayan pujian terus berdatangan pada Lesti Kejora baik secara langsung maupun lewat media sosial yang telah membawa pulang empat penghargaan SCTV Music Award 2023, salah satunya dari Soimah Pancawati. Wanita yang lebih populer dikenal dengan nama Emai Soimah tersebut, mengaku tak menyangka jika Lesti Kejora berhasil memenangkan semua kategori yang telah mencantumkan namanya dalam kontes tersebut. Yang cukup menarik perhatian Emai Soimah adalah, Lesti Kejora dengan mudah mengalahkan para penyanyi papan atas lainnya yang menjadi pesaingnya dalam nominasi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Emai Soimah juga tak lupa mengucapkan selamat pada Lesti Kejora atas prestasi yang baru saja diterimanya itu, dan mendoakan Lesti Kejora semakin sukses dan karirnya semakin bersinar ke depannya. Seperti yang diketahui, salah satu nama penyanyi berbakat yang turut menjadi pemenang dalam ajang penghargaan musik bergensi SCTV Music Awards 2023 adalah Lesti Kejora. Dalam acara tersebut, ia meraih empat penghargaan sekaligus. Rasa bahagia dan ucapan syukur tak terhingga ia panjatkan pada Tuhan atas pencapaian luar biasa ini. Empat kategori yang berhasil dimenangkannya antara lain kategori videoklip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Lesti Kejora berusaha tak menjadikan capaian penghargaan ini sebagai beban dalam melanjutkan karirnya di industri musik Indonesia. Campur aduk dan rasa tak menyangka tentu melanda Lesti Kejora. Sebab, wanita yang kini berusia 23 tahun itu sempat vakum di musik usai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya. Namun, istri Rizky Bilar ini akan terus berjuang di musik meraih mimpi-mimpinya yang belum tercapai selama ini. Kendati demikian, Lesti belum tahu kapan bisa mewujudkan mimpinya memiliki konser tunggal setelah hampir 10 tahun terjun di dunia musik. Lesti Kejora menyampaikan terima kasih kepada keluarga, suami, anak, hingga penggemar yang sudah memberikan dukungan kepadanya untuk tetap bertahan di dunia musik dengan segala halangan dan rintangan yang sudah ia lalui. Terutama untuk Lesti Lovers, fans aku dan Leslar Lovers yang sudah mendukung. Kan ada beberapa kategori mereka berusaha sekali untuk aku, ujar Lesti Kejora.